Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Semoga semuanya sehat. Nah, terkait dengan materi pelatihan dari teman-teman kayaknya kemudian memilih machine learning dan deep learning. Saya akan coba sampaikan apa yang akan kita coba pelajari pada satu hari ini. Jadi yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang apa itu data science dan AI, artificial intelligence. Kemudian yang kedua, bagaimana posisinya di ini, posisi kita di geosposial data science. Kemudian, nah ini syarat utama, salah satu dari dua syarat untuk belajar data science itu adalah yang pertama matematika, yang kedua pemrograman. Sehingga saya coba sampaikan dari sisi pemrogramannya, apa yang kemudian mengharuskan kita untuk belajar minimal Python. Karena nanti ada dua bahasa yang populer untuk keperluan data science, dan kemarin banyak juga lowongan yang mencari alumni kita, itu yang bisa Python dan R, bahasa R. Ini sebutnya R. Bahasa R untuk dipakai sebagai lulusan, sebagai data analis. Jadi kalau kita ngomongin possible job istilahnya, jadi di SKKNI itu ada istilahnya possible job. Bidang pekerjaan yang mungkin akan bisa kita, kalian itu sebagai lulusan, ambil nanti setelah lulus. Nah salah satunya adalah data analis, geospatial data analis. Maka yang dilakukan oleh data analis, prosesnya disebut dengan nama geospatial data science. Yang keempat, saya sekilas saja bahas tentang Jupyter Notebook dan Google Collab. Ini perbedaan antara interpreter dengan compiler, yang mestinya disampaikan juga di mata kuliah pemrograman. Apa itu interpreter, apa itu compiler, dan kenapa misalnya kita menggunakan Python dengan menggunakan interaktif Python Notebook atau IPNP. Itu Google Collab. Google Collab ini satu tool yang luar biasa. Dulu ketika saya mengajar angkatannya, Mavetri, 2000 berapa itu? 2016 ya? Atau 2014 ya lupa? Masih menggunakan spider kalau nggak salah waktu itu. Jadi belum ada satu perangkat pemrograman Python yang disitu ada GPU. Ada graphical processing unitnya. Di situ sangat advance dan butuh kemampuan komputasi yang besar. Google menyediakan ini dengan gratis. Dan yang terakhir, kita coba kenalan dengan modul-modul Python untuk data science. Jadi, kalau tadi kenapa saya minta penguatan dari sisi Python dulu, sebelum nanti minggu depan kita akan terjun, kita coba berikan kasus tentang machine learning. Ini kalau di teman-teman kita di IT mungkin, wah, machine learning belajarnya sehari. Luar biasa. At least kalian sudah tahu, kita nggak masalah belajarnya sehari. Dan banyak contoh di Coursera yang isinya cuma 2 jam atau 5 jam. Coba kalian cari. Tapi intinya adalah bagaimana kalian memahami apa itu Python dan menggunakan modul-modulnya. Karena mungkin modul Python itu banyak, tapi semuanya bekerja dengan dasar yang sama. Nanti misalnya nanti juga bekerja menggunakan array, kalau istilah kalian. Array atau list. Atau kalau istilah Python yang lebih depan sebenarnya adalah container. Nah, kemudian ada pandas. Dan yang kita pakai di Geospatial Data Science, nanti ada yang disebut dengan nama Geopandas. Sehingga inilah yang saya harap bisa menjadi dasar dan landasan untuk kalian bagaimana pemrograman itu nanti akan digunakan untuk mengeksplore apa itu Geospatial Data Science. Ini materi kita pada hari ini. Untuk minggu depan, saya akan berkuat mengenai logik dari machine learning itu sendiri. Jadi, kita akan coba bahas tentang ANN. Apa itu Artificial Neural Network, apa itu Propagation, Back Propagation, dan seterusnya. Nah, saya harap ini mencukupi untuk menjadi dasar bagi kalian. Karena tentu kita sadar bahwa pertemuan yang hanya beberapa kali ini perlu lebih banyak lagi untuk membahas mengenai apa itu Artificial Intelligence dan Geospatial Data Science. Jadi, ini hari ini intro to Data Science. Kita bahas sedikit saja bagaimana sih sebenarnya data dan bagaimana data science, kenapa kita perlu belajar, dan seterusnya. Machine learning, kita bahas minggu depan. Saya akan coba berikan contoh tentang time series data. Jadi, dari data yang hari ini, hari ini kita pakai data gempa bumi misalnya. Prakteknya, kita juga akan menggunakan data citra. Karena itu banyak kita jumpai. Yang terakhir, nanti di blog, saya suka quote ini. Nah, barang siapa yang menganggap perjalanan panjang, saya langkahnya akan melengah. Biasanya, saya berikan quote ini di awal-awal ngasih sesuatu yang kayaknya bakalan di tengah jalan nanti banyak yang kepikiran. Wah, ternyata susah. Enggak, enggak susah. Susah banget. Siapa yang menganggap perjalanan yang panjang. Kita mikirnya data science tadi yang saya sampaikan panjang sekali. Banyak yang harus dipelajari. Banyak yang harus diselesaikan. Dan barangkali apa yang kalian pelajari di kuliah, mungkin tadi saya sampaikan belum cukup. Tapi, itu bukan kemudian alasan untuk kita, wah ini susah dan kemudian saya tinggalkan. Ketika kita udah geba yang susahnya, itu biasanya kita akan melemah di awal. Jadi, tetap semangat. Apa yang kalian pelajari sekarang, itu manfaatnya mungkin bukan satu tahun, dua tahun ketika kalian nanti skripsi. Tapi, nanti setelah kalian lulus. Dan data science ini akan menjadi satu pekerjaan yang, bahkan sekarang juga sudah, geospatial data science ini menjadi salah satu pekerjaan yang sangat dicari. Dan memahami bahasa pemrograman, memahami AI, memahami machine learning, deep learning, itu akan sangat membantu kalian di bidang apapun nanti. Di bidang apapun kalian bekerja. Mungkin perjalanannya panjang, tapi kalian bisa ngambil shortcut, jalan pintas. Jadi, kalau teman-teman kita di matematika atau di IT, itu mempelajari dulu matematikanya sampai ngelontok, baru kemudian terjun ke pemrograman. Teman kita yang di IT juga pemrograman dulu, baru belajar matematikanya. Nah, kita bisa belajar aplikasinya dulu. Jadi, misalnya ArcGIS itu juga sudah menyediakan banyak tutorial, banyak MOOC, yang bisa kalian ikuti tentang bagaimana menggunakan tool-tool yang sudah ada untuk keperluan data science dan machine learning dan deep learning. Nanti tinggal ketika kalian pengen memperdalam, kalian belajar lagi bagaimana cara kerjanya, bagaimana merubah parameternya, kemudian kalian terapkan ke proyek yang lain. Nah, itu barangkali cara belajar shortcut. Kalian pelajar di proyek, kita coba dulu, baru kemudian kita terjun lebih dalam ke satu aplikasi. Mas, mau sedikit tanya, Mas. komputer fighter sama spider atau pycham itu, kira-kira bedanya apa, Mas. Spider, spider, pycham. Oke, nanti sebenarnya ada satu slide saya membahas itu ya. Nggak apa-apa, nanti saya sampaikan. Oke, jadi gini, saya Vincent. Python itu adalah bahasa interpreter, interpreted language. Tidak dengan C++ yang kalian pelajari di Procom. Kalau C++ itu kalian ngetik di antar mukanya Borlan. Kalian ngetik perintah yang ada di antar mukanya Borlan, kemudian kalian compile, istilahnya kalian kompilasi menjadi file exe. Sehingga ada file exe yang dihasilkan dari kalian menggunakan C++. Nah, Python itu adalah bahasa interpreter, interpretasi. Sehingga mukanya banyak. Python itu bisa di-edit di mana saja. Di command from bisa, jadi ada istilahnya Python console. Ada Python console. Kalau kalian install Python, misalnya di situ ada konsolnya. Di QGIS, di ArcGIS kan juga ada konsol. Kalian bisa panggil Python di situ. Ada istilahnya IDE, Integrated Development Environment yang tadi kamu sebut, pycham, kemudian spider, itu masuk ke kelas itu. Jadi pycham dan spider itu IDE. Sama seperti kalau misalnya kalian pakai notepad++ atau VS Code, itu IDE. Apa maksudnya? Kalian bisa ketik Python, seluruh baris perintah yang kalian inginkan dari awal sampai akhir diketik di situ, itu bisa. Nah, itu istilahnya IDE. Di Integrated. Kalian bikin semuanya baru nanti di-interpret, diterjemahkan menggunakan bahasa Python. Keluarannya apakah exe? Bukan. Tidak ada keluaran exe dari kalian membuat sebuah Python. Nah, ini istimewanya bahasa Interpretive. Kalian tidak perlu bingung dengan sistem operasi. Kalian tidak perlu bingung dengan sistem operasi. Kalian bisa bikin Python jalan di mana saja. Sehingga nanti saya sampaikan, Python itu bisa masuk ke microcontroller. Misalnya kalau kalian punya Arduino, kalian punya Raspberry Pi. Antar mukanya bisa kalian bikin dengan menggunakan Python. Tidak perlu mikir OS-nya. Linux bisa, web bisa, dan lain sebagainya. Oke, saya ngetik. Nah, yang tadi yang ditanyakan Vincent, yang ketiga ada Jupyter. Jupyter ini berbeda. Berbeda dari dua yang saya sebutkan. Jadi bisa dibilang Jupyter ini pertengahan antara IDE dengan yang disebut dengan nama Shell atau Console. pertengahan dari itu. Nanti kita akan coba apa maksudnya pertengahan dan mengapa Jupyter Notebook, khususnya Google Collab, itu cocok sekali. Itu digunakan untuk keperluan data science. Kenapa kita tidak pakai IDE saja? Kenapa kita tidak pakai konsol saja? Kenapa kita pakai notebook? Dan kalau kalian cari tutorial, kebanyakan juga akan menggunakan Jupyter Notebook yang instalasinya pakai Anaconda. Barangkali yang sudah pernah kalian coba itu yang ini ya, IDE. Kalau kalian pakai ini. Nah, apa itu data science dan apa itu AI? Yang pertama, kita bahas dulu apa itu data. Kita berbicara tentang data science, spasial data science. Maka data science ini adalah data yang bisa kita peroleh dan biasanya tersimpan dalam format digital. Biasanya tersimpan dalam format digital. Kenapa saya sampaikan biasanya? Karena ada beberapa perusahaan kemarin misalnya yang minta dibuatkan data science, analisis data, tapi untuk data tabular yang ada di log karyawan. Jadi karyawannya masuk tanda tangan, kemudian diminta untuk membuat analisis. Nah, ternyata itu juga data, tapi bukan data digital. Jadi, ketika kita membahas data science, dan kita membicarakan AI sebagai salah satu sarana untuk mengolah data, maka yang kita maksud adalah data digital. Data digital itu apa? Sangat banyak sekali. Sangat banyak yang kita sekarang peroleh. Jadi, satu menit di internet. Satu menit kita ngomong berapa jam? Satu jam. Satu menit kita di internet, itu ada 404 ribu jam video yang sudah di-stream oleh pengguna. Ini di tahun 2020. Jadi, ada pengguna mas-streaming. Kemudian YouTube. Kemudian Twitter. Kemudian Instagram. Microsoft Team. WhatsApp. Spotify. Kalian digital native, kalian sudah sangat familiar dengan yang namanya data. Kalau saya digital transmigran, saya masih merasakan lahir dalam keadaan belum ada internet. Saya lahir, internet belum ada. Kalian lahir, kalian sudah punya social media. Minimal ada friendster waktu itu. Kemudian ada kaskus dan sebagainya. Jadi, kalian sangat paham dengan hal-hal semacam ini. Di internet ada banyak sekali data. Kita dulu, kita mengumpulkan data itu luar biasa susah. Katanya homeless. Data, data, data. Datanya mana? Saya nggak bisa membangun sebuah kesimpulan kalau nggak ada data, katanya. Nah, ternyata sekarang data itu banjir. Kita punya yang disebut dengan nama exafloat. Banjir informasi. Data itu di mana saja. Nah, dari sekian data ini, saya kan nyebutkan ada data YouTube, ada data Twitter, ada data Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Urusan kita apa? Kita kan orang spasial. Urusan kita apa dengan data-data ini? So, what? Kalau kita punya data Twitter seluruh dunia, misalnya itu, terus kenapa itu? Apakah kita perlu tahu? Bagaimana kita menganalisis? Ternyata ada satu istilah, satu apa istilahnya? Ada G yang ada di internet, di dunia spasial, bahwa 80% dari semua data itu adalah data spasial. Ada aspek lokasinya. 80% data, bayangkan, ini satu menit. 80% dari sekian data ini adalah data spasial. Instagram ada lokasinya, Twitter ada lokasinya, maka lokasinya Twitter ada tiga. Ada tiga macam lokasi yang ada di satu tweet. Saya nge-tweet misalnya, Gersik itu singkatan dari Gersang dan Bersisik misalnya. Dulu singkatannya katanya apa? Segerlan Resik rumah saya. Gersik itu singkatan dari Segerlan Resik. Saya nge-tweet seperti itu. Ada tiga macam lokasi ternyata yang ada di satu tweet. Lokasi saya, User Location, tempat saya nge-tweet di Jogja misalnya, dan yang ketiga adalah lokasi yang saya sebutkan di text Twitternya. Jadi ada tiga macam lokasi dari satu tweet. Bayangkan kalau kita bisa kumpulkan semua tip tweet yang ada di dunia, apa yang bisa kita peroleh dari data itu, apa yang bisa kita analisis. Nah sekarang dengan data yang jumlahnya sangat-sangat banyak semacam ini, kita kesulitan untuk mengolah. Dulu homeless sampai harus merangkak di lantai, pakai kaca pembesar, nyari petunjuk, untuk mencari data. Sekarang datanya ada di mana-mana. Saya ingin cerita banyak, tapi waktunya terbatas nanti saja. Kalian cari sendiri. Sekarang data bahkan diberikan oleh orang secara sukarela. Ada namanya crowdsourcing. Kita pun data spasial ada namanya crowdsourcing. Ada OSM, kemudian ada apa macam-macam, ada peta bencana.id. Orang bisa melaporkan banjir di Jakarta. Datanya datang dengan sukarela. Jadi banyak sekali data datang ke kita. Dan barangkali kalian enggak kebayang. Karena praktikumnya cuma dengan data itu-itu saja. Kalau misalnya kita berhadap dengan kalian nanti kerja di BMKG misalnya. Nanti kita akan coba pakai data earthquake, data gempa bumi. Kalian kerja di BMKG. Kemudian dari satu jam kalian diminta untuk menganalisis. Kira-kira ada berapa gempa yang terjadi di Indonesia. Berapa yang terjadi di Pulau Jawa. Berapa yang lebih dari lima skala Richter. Lima MMI, sorry. Kemudian ada berapa yang menimbulkan tsunami. Ada yang apa? Datanya sangat banyak. Dalam satu bulan itu bisa jadi ada ratusan gempa. Bahkan mungkin ribuan. Di seluruh dunia. Kalau di Indonesia saja mungkin berapa ratus. Itu baru satu bulan. Gimana kalau misalnya satu tahun. Gimana kalau banyak. Dan itu baru data itu baru data gempa. Belum data yang lain-lain. Jadi dengan banjir data ini kita kemudian kesulitan untuk keperluan menganalisis. Saya selalu sampaikan ini kayaknya di kuliah. Di pelatihan-pelatihan atau di materi yang saya berikan. Tentang exafloat. Tentang banjir data. Dan kita orang spasial kita juga perlu memahami bagaimana data ini kemudian kita bisa olah. karena di industri 4.0 fokusnya bukan lagi tentang data yang structure. Data yang bisa kita ambil yang kita ukur dengan menggunakan alat ukur. Kalian survei ke lapangan kalian bawa alat TS GPS gitu kan kalian ukur meskipun kakaknya kemarin yang kakak online dengan kasih anamat gempa kerjanya online. Ngukurnya dari data yang sudah ada. Kalian punya GNSS kalian dirikan di tengah sawah misalnya kemudian kalian ngambil data. Datanya terstruktur enggak? Terstruktur jelas apa data yang diperoleh. Kalian ukur dengan TS misalnya. Data yang kalian peroleh ada dan terstruktur. Apa maksudnya terstruktur dan tidak terstruktur structure itu kalau misalnya kita bisa bagi data-data ini menjadi baris dan kolom yang semuanya memiliki tipe data yang jelas. Semuanya tipe datanya jelas. Contohnya ini kita punya baris dan kolom. Kalian mengukur dengan TS ada sudut ada jarak kemudian ada koordinat X dan Y barangkali kalian tambahkan kode. Itu adalah contoh-contoh data yang terstruktur. Kemudian ada tipe datanya jelas. Kalau kalian mengukur sudut satuannya derajat. Kalau kalian mengukur jarak satuannya meter dan seterusnya. Kemudian data yang ada sekarang diestimasikan ada sekitar 20%. Ini laporan dari Gartner. Gartner ini satu perusahaan yang fokus di data. Kemudian tidak memerlukan storik dalam jumlah besar. Kenapa? Biasanya produksinya itu dengan menggunakan alat ukur. Kalian kita di GDC ini sangat familiar dengan data yang terstruktur ini. SHP yang kita punya itu adalah data terstruktur. Kalau kita buka atribut tabelnya ada strukturnya. Kemudian geometrinya juga ada strukturnya. kemudian data titik garis luasan selama ini yang kita pakai itu adalah data yang terstruktur. Tetapi 80% dari seluruh data itu adalah data yang tidak terstruktur. Tadi contohnya Twitter bukannya di Twitter ada baris dan kolom. Ada waktu misalnya kemudian ada user ada kalau waktunya sempat nanti saya berikan materi kemudian ada lokasi tweet dan sebagainya. Nah iya kalau itu strukturnya. Tapi bagaimana kalian membaca dari isi Twitternya. Orang nge-tweet misalnya saya sedang menuju ke Jakarta dari Jogja lewat Semarang naik mobil. Strukturnya apa? Tipe datanya apa? String ya kan? Kalau hanya seperti itu kita tidak bisa dapat kesimpulan apapun dari situ. Artinya kita butuh satu pengolahan satu langkah pengolahan dimana kita bisa ekstrak informasi yang ada di satu baris teks tadi itu. Nah ini yang kita sebut dengan data science. Bagaimana kita mengolah data yang strukturnya tidak jelas. Gimana kita memanfaatkan tool yang ada untuk bisa kita pakai dan kita mendapatkan satu insight satu kesimpulan dari data tersebut. jadi gini tadi kan saya sebutkan video itu juga data astrak jar. Kenapa astrak jar? Kan video jelas kita bisa tonton kita bisa ini. Tapi seandainya di video itu CCTV misalnya rekaman CCTV atau contoh gampangnya misalnya kalian pakai UAV untuk merekam video yang ada di satu daerah. Ada videonya. Kalian rekam video dari satu kampus misalnya. Bukan di foto di video. Itu juga sama. Kemudian pertanyaannya dari mana kalian bisa di mana misalnya lokasi kampus teknik biodesi. Artinya data itu adalah data raster. Ada serangkaian data raster. Strukturnya ada-ada baris dan kolom tetapi kita tidak bisa langsung mendefinisikan bahwa itu adalah kampus teknik biodesi. Kita perlu melakukan serangkaian pengolahan agar data itu bisa kita peroleh dan kita lakukan informasi yang kita dapetkan informasi yang kita inginkan atau istilahnya insight. Jadi data structure itu biasanya kita bisa masukkan dalam basis data. Kalau misalnya tadi shapefile kita punya shapefile kampus fakultas teknik maka dari shapefile itu kita bisa simpan ke dalam basis data ada atributnya ada geometrinya kemudian atributnya ada 123 misalnya ada nama kampus ada luas ada macam-macam itu structure data. Kampakannya kita masukkan ke dalam shapefile SHP. Kalau data itu tidak muat kita masukkan ke shapefile datanya jumlahnya sangat besar foto udara citrasatelit kemudian video kemudian data twitter data stream apapun itu termasuk data 3D itu juga adalah data structure kita tidak bisa simpan ke dalam data basis data sehingga kita memerlukan langkah pengolahan yang lain sudah datanya jumlahnya banyak biasanya kita kenal ada istilahnya 5V 5V apa itu 5V dalam data big data priority velocity baracity dan value volume 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 nya besar data yang kita peroleh nanti jumlahnya besar contoh sekarang gini USGS itu sudah mengalihkan penyimpanan citra lenset itu ke cloud USGS sudah mengalihkan penyimpanan citra satelit ke cloud kalau tidak salah saya pernah bahas ini di BCD tahun lalu data citra itu kan kita punya dari tahun 72 sampai hari ini sampai detik ini kita punya data citra ada yang nambahkan 7V ada yang hanya 3V ini istilahnya adalah the blind man and the elephant nanti kita bahas jadi ada data citra itu kita peroleh dari tahun 72 sampai sekarang kita bisa akses data citra tahun 2000an dengan band yang masing-masing misalnya kalau lenset berarti ada sekian band 2013 misalnya sampai sekarang kita punya lenset 8 isinya ada 11 band ada 11 informasi yang berbeda yang seluruhnya tersimpan pada struktur baris dan kolom tetapi itu hanya baris dan kolomnya saja kita nggak dapat informasi apapun di situ selain nilai piksel dan jumlahnya sangat besar priority ada macam-macam data yang ada di situ bayangkan dari 11 band ada band yang sensitif terhadap data hanya tumbuhan saja misalnya inframerah ada yang sensitif terhadap salju ada yang sensitif terhadap bentukan di pantai terhadap band biru misalnya band 1 itu priority ada velocity datanya datang tiap hari tiap hari itu lenset mengakuisisi jam 10 kita dapat data baru tiap hari ada data yang muncul kalau di lokasi yang sama berarti tiap berapa 14 hari velocity velocity itu apa saya lupa ya nantilah kita kemudian value ada nilai yang ingin kita ekstrak dari informasi itu ada nilai pikselnya ada informasi sebenarnya yang tersimpan di situ tapi kita nggak bisa tahu nah jadi sebenarnya nanti kita bahas di bidang kita di bidang kita di kira spasial sebenarnya ekstraksi informasi dengan data science itu sudah kita lakukan dari zaman dulu dari dulu sekali sebelum istilah ini ramai sebelum kemudian orang pada kenal dengan istilahnya data science machine learning deep learning kita udah kenal istilahnya JST jaringan jarak jiruan dari zaman dulu kita gunakan untuk menginstrak informasi nah sayangnya ketika sekarang ini sudah menjadi password kita malah ketinggalan untuk menggunakan ini apa yang berbeda ada yang berbeda ini akan saya cakap ini contoh data unstructured misal buku buku saya sering ngasih contoh tenggelamnya kapal van der wick tenggelamnya kapal van der wick di buku itu kalian sebagai manusia kalian manusia kalian bisa cerita baca kalian baca ceritanya oh ternyata si siapa namanya si topo utamanya itu dari Makassar dia ke padang naik kapal kemudian dari padang dia ketemu ceweknya ditinggal sama ceweknya dia pergi ke Jakarta dari Jakarta ke Surabaya ketemu sama ceweknya ternyata ceweknya balik ke padang naik kapal dan tenggelam itu sekilas cerita yang bisa kalian ceritakan ulang ke orang lain kalian bisa ekstrak informasi penting dari buku itu kalian bisa ceritakan ke orang lain tanpa kehilangan esensinya komputer melihat informasi semuanya hanya dalam binar 0 dan 1 bagaimana caranya dia bisa paham yang mana si topo utama yang mana teks yang menunjukkan bahwa itu adalah lokasi misalnya ketika kita mengetikan kata misalnya disitu Surabaya komputer gak paham bahwa itu adalah nama lokasi komputer gak paham dulu komputer gak paham kemudian kita ketikan angka dia gak paham kalau itu angka barangkali dia hanya tahu itu adalah angka tapi gak tahu kalau itu adalah nomor rumah misalnya saya nyebutkan nama orang Trump seperti ini dia gak tahu bahwa itu adalah nama mantan Presiden Amerika yang kemarin baru diturunkan dari periode pertama jadi itu adalah contoh data yang unstructured sebenarnya informasinya ada di dalam situ kita pengen pengen dapat informasi itu dari citra satelit tadi dari teks Twitter yang disitu menyebutkan lokasi dari berbagai macam data yang ada di sekeliling kita disitu ada data spasial 80% dari data itu adalah data spasial dan urusan kita apa selama itu ada data spasial disitu ada urusan kita termasuk buku nanti saya lupa menyebutkan di modul nanti coba saya tambahkan ada misalnya buku tadi saya cerita tentang penggelamnya kapal Van Der Wijk banyak kali kalian kalau nonton filmnya kalau saya baca bukunya kita bisa ekstrak lokasi kita bisa cemplungkan si buku itu satu buku teksnya penuh ke dalam komputer kemudian menggunakan Python kita ekstrak oh bahwa disitu ini adalah nama orang seperti ini Trump ini nama orang kemudian ada lokasi ada hari hari itu adalah sebuah hari kemudian tanggal kemudian lokasi ada kata kerja misalnya atau ada ini lokasi ada perusahaan dan seterusnya kita bisa ekstrak informasi itu kemudian apa kita bisa buat analisis dari visualisasi sederhana misalnya kita bikin peta perjalanannya dia dari Makassar ke Padang ke Jakarta ke Surabaya misalnya bisa kita ekstrak informasi lain yang lebih penting nah contohnya misalnya di kita ada data citra satelit dari sekian tahun sampai sekian tahun kita pengen membuat ekstraksi garis pantai bukannya selama ini kita udah bikin iya kita udah bikin tapi kita yang menetapkan algoritmanya minggu depan kita akan bahas apa sih perbedaan machine learning dengan programming biasa dengan programming biasa kita sebenarnya bisa membuat sebuah program untuk mengenali ini saya masukkan basis datanya tram adalah nama orang maka ketika nanti dia melihat ada tram ini akan ditandai sebagai orang nah itu yang sudah kita lakukan selama ini nah gimana kalau dengan jumlah data yang sebesar itu tadi data yang sangat besar ini sorry ini salah ini judulnya salah bukan mengapa python judulnya adalah the blind man and the elephant ada orang buta dan gajah nah dengan data yang sangat besar tadi kalau kita menggunakan satu metode yang khusus satu algoritma yang istilahnya hard coded kita pengen mengenali nama orang nama orangnya kita masukin dulu ke program kita ada tram ada Biden Joe Biden kemudian ada ya macam-macam kita masukkan ke situ ketika dia mengenali si program si text itu maka dia hanya akan kenal dari informasi-informasi yang kita masukkan saja dia hanya tahu dari satu sisi saja tadi mengenai 7V dan juga 5V dan 3V ini juga tentang perbedaan ini ada pandangan yang berbeda terhadap big data ada yang mengatakan big data ini ada yang itu kenapa ini orang-orang buta matanya ditutup dia hanya mengenali dari satu aspek saja nah kita pengen agar si mesin yang kita gunakan komputer yang kita pakai untuk bisa mengekstrak informasi tanpa perlu kita berikan hardcoded informasinya terus menerus hardcoded itu berarti kita ketikan kita masukkan informasinya di situ nah maka lahirlah kebutuhan untuk artificial intelligence intelligence kita saya kemarin nyampaikan kemana ya saya lupa kalau kita pakai komputer kalau kita pakai komputer untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang dan sama kalian oh ya di kuliah kemarin kalian pakai komputer untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang dan sama laborious kalian gunakan untuk mengenali oh ini teks ini teks ini teks tapi kalian lakukan berulang-ulang maka kalian tidak menggunakan komputer dengan cara yang benar kenapa? karena komputer didesain untuk mempersingkat kerjaan kita manusia kalau kalian kerjakan secara berulang-ulang ngapain ngapain kita pakai komputer nah contoh kita mengekstrak informasi citra kita punya citra satelit tahun 2013 sampai 2020 tiap bulan ada dua data citra satelit yang berbeda lenset ini kita ngomongnya lenset 18 satu bulan mungkin ada dua ada yang tiga bulan Januari 2013 sorry 2014 misalnya ada satu citra ada dua citra masing-masing citra punya 11 band yang berbeda disitu ada yang tutupan awannya tebal ada yang tipis ada yang memperlihatkan ini ada yang itu kemudian kalian pengen mengekstrak informasi perubahan garis pantai di Kulauan Progo misalnya dari tahun 2013 sampai 2021 misalnya maka kalian ambil semua data itu kalian lakukan apa istilahnya koreksi geometrik koreksi radiometrik satu per satu kalian download dulu datanya kalian olah kemudian kalian lakukan klasifikasi misalnya kalian lakukan klasifikasi untuk satu citra kemudian dua citra dan seterusnya nah ini kerjaan yang laborus laborus gimana kalau gimana kalau komputer kita ajari saja cara untuk mengekstrak informasi yang penting ini komputer kita ajari bisa enggak bisa aja komputer memang fungsinya seperti itu kita ajari komputer untuk mengenali hal-hal yang buat kita itu laborus hal-hal yang laborus itu yang disebut dengan nama artificial intelligence jadi kita pengen komputer bisa mikir AI artificial intelligence ada yang enggak suka main game enggak ada saya kira pasti kalian semua pernah main game kalau ada yang jawab enggak itu kan dulu mungkin pas kecil kalian main engkle itu kan game juga pas kecil kalian juga suka main game nah kalau kalian main game game komputer maka kalau kalian misalnya main PES ada lawannya komputer sebenarnya bisa mikir dia bisa merebut bolanya dia bisa memasukkan bolanya ke gawang lawannya nah itu dengan artificial intelligence jadi ini bukan barang baru dengan tahun 90-an aja ada film judulnya AI artificial intelligence Jude Law yang main nah jadi ini bukan barang baru nah kenapa sekarang menjadi sesuatu yang booming kenapa sekarang menjadi sesuatu yang buzzword yang banyak orang cari karena sekarang kita pasangkan AI dengan data science data yang jumlahnya banyak yang dihasilkan dari sensor dari macam-macam tadi itu jumlahnya banyak kita olah manual enggak bisa maka kita tugaskan komputer untuk mengolah data ini sehingga kita memperoleh insight komputer kita ajari untuk untuk belajar sendiri untuk belajar sendiri mengenai bagaimana mengolah data yang berantakan ini yang kita sebut dengan nama insight sehingga kita dapat insight ini untuk keperluan macam-macam pengambilan keputusan nah seberapa dalam komputer belajar nanti itu yang kita pelajari minggu depan di AI-nya bagaimana AI itu kemudian kita segmentasi lagi menjadi yang disebut dengan nama machine learning karena AI banyak cabangnya machine learning nanti ada beragam metode kemarin ada ada ini saya PKM-nya pakai random forest misalnya pakai decision tree random forest nah itu masuk ke machine learning kenapa itu bukan disebut sebagai metode deep learning ternyata berbeda deep learning menggunakan teknik yang berbeda dengan machine learning biasa ada kedalaman yang berbeda nah dari tiap informasi ini kemudian semuanya itu digunakan untuk mengextract informasi yang ada di data science ada yang cukup dengan NLP NLP itu misalnya natural language processing yang kalian pakai di google translate misalnya atau kalian pakai di siri ada yang punya siri iphone atau di google nah itu menggunakan NLP ada yang pakai NER name entity recognition kalian bisa kenali sebuah nama bahwa nama itu adalah sebuah text adalah sebuah orang adalah lokasi dan lain sebagainya itu kalau misalnya kita pakai AI ada yang pakai machine learning sampai tahap tertentu ada yang pakai deep learning ini salah ini deep learning harusnya beririsan dengan data science jadi kesimpulannya kita menggunakan artificial intelligence untuk mengolah data data is the new oil kenapa sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat populer dan menjadi puncak dari bukan awal dari industri 4.0 data adalah oil minyak yang baru karena dengan data orang bisa dapat banyak duit data is the new oil data sekarang ada banyak dan jumlahnya tidak terbatas kenapa disebut new oil dan ini oil yang berbeda kalau orang sekarang punya minyak crude oil minyak mentah kemudian tinggal diolah dia bisa dapat informasi dapat jualan minyak misalnya dengan harga yang sangat mahal data juga sama datanya bedanya dengan minyak kita tidak perlu cari datanya sudah ada banyak yang membedakan hanya bagaimana kalian apakah mampu atau tidak mengolah data ini AI adalah mesinnya kita dulu menggunakan AI misalnya hanya untuk meniru manusia berbicara dan lain sebagainya sekarang kita minta AI untuk mengolah data yang jumlahnya banyak nah dua ini adalah pasangan sempurna dua ini adalah pasangan sempurna bahkan di sains sendiri sekarang muncul bidang baru yang disebut dengan nama data sains ini ini adalah sains keempat sains keempat gak usah masuk ke situ jadi kita punya data kita punya minyak kita punya mesinnya untuk mengolah informasi ini nah sekarang pertanyaan pertanyaan kita di bidang geospasial kita di bidang geospasial kira-kira apa yang bisa kalian bayangkan akan bisa kita peroleh kalau misalnya kita menggunakan kombinasi dua hal ini yaitu AI dan data sains silahkan kalian eksplor dan elaborasikan gunakan imaginasi kalian apa yang bisa di peroleh dari dua hal ini digitasi otomatis digitasi otomatis bagus gak usah kakak kemarin kemarin kakaknya kerjaannya digit ya cocok digitasi otomatis merubah data jadi sebenarnya kalau digitasi itu proses yang buat kita simple sekali kita punya tadi saya ceritakan data vektor kita punya data vektor kutu udara misalnya UAV kita rubah data vektor itu menjadi data raster eh kebalik data raster kita rubah menjadi data vektor dengan cara kita digit digit itu kerjaan luar biasa itu kerjaan luar biasa dari sisi ininya kalau mendigitnya sih melelahkan jadi apa kita merubah data vektor menjadi data raster kita kenali bahwa itu adalah sebuah rumah bahwa itu bangunan kemudian kita bikin kotakannya batasnya itu kan itu pekerjaan yang laborious yang laborious yang harus kita lakukan satu persatu nah data yang kita peroleh itu adalah data yang unstructure berantakan pikselnya berantakan ada banyak informasi di situ ada banyak sekali informasi dan kita pengen agar komputer bisa tahu bahwa itu adalah sebuah bangunan caranya gimana kita ajarkan komputer bahwa nilai piksel sekian pada band sekian adalah rumah apakah cukup enggak ternyata karena parameternya banyak ada banyak parameter yang harus diambil oleh komputer ketika dia mengambil keputusan itu sebuah bangunan atau bukan ini adalah dasar dari apa yang akan kita bahas minggu depan ada banyak constraint ada banyak parameter contoh gini di band 1 ternyata bentuknya kotak bentuknya kotak dia deteksi ini bentuknya kotak nah di band 2 mungkin bentuknya agak sedikit berbeda karena ternyata band 2 mendeteksi pancaran spektral yang berbeda saya mengambil contoh remote sensing karena ini yang paling gampang dibayangkan nah kemudian di band yang lain informasinya beda lagi informasinya beda lagi maka itu baru dari sisi bandnya belum kalau kalian masih ingat kunci interpretasi ada berapa kunci interpretasi kunci interpretasi citra ada bayangan kemudian ada bentuk ada asosiasi ada macam-macam banyak gimana caranya kita nyuruh komputer agar dia paham asosiasi oh kalau misalnya ada sawah kemudian ada bangunan di tengah sawah maka itu adalah gubuk kalian manusia gampang sekali mengenali itu komputer gimana komputer hanya kenal itu nilai sebuah pixel nah maka itulah yang kemudian kita ajarkan ke komputer minggu depan kita pelajari gimana caranya ngajari komputer untuk tahu bahwa itu adalah sebuah rumah atau bukan itu rumah bukan oh ternyata karena komputer paham ini di sebelahnya mungkin ada sawah gak mungkin ada rumah tengah sawah misalnya mungkin aja ya misalnya nah kalian manusia gampang sekali begitu kalian melihat sebuah bangunan di tengah sawah ukurannya kecil otak kalian langsung menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah gubuk nah dengan komputer komputer memahami bahwa itu adalah sebuah data nilai pixel maka dia harus melakukan processing yang sangat banyak sebelum kemudian dia bisa memutuskan itu adalah gubuk ya bagus Vincent ini contoh yang menarik yang lain apa yang terkait dengan bidang kita terkait dengan bidang kita yang kira-kira terkait dengan AI dan data science data yang tadi big data jumlahnya besar kita pengen olah kita dapat data informasi sebagian mungkin tidak kebayang buat kalian kemarin ada apa Uni Emirat Arab yang baru meluncurkan wahana ke Mars kemudian nanti akan disusul dengan wahana lain yang akan menjelajah Mars itu juga ada aplikasi bidang kita disitu dan ada machine learning juga disitu kira-kira apa pokoknya kalian cari yang lain kalau yang sudah ambil PCD semester lalu saya kira sudah banyak kita sampaikan contoh kalau yang belum gimana mau bayangin dapatnya cuma ukur tanah survei terrestris disurvei terrestris kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan data science adakah big data disurvei terrestris ada enggak 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 ada kalian kurang imajinasi coba dibayangkan kira-kira ada enggak kalau belum sarapan sarapan dulu kira-kira ada enggak yang menjadi aplikasi dari big data dan AI di survei terrestris ya atau di yang lain lah terserah hidro hidro mau bantu ini mas ya kalau mungkin aplikasinya AI dan data science itu lebih ke ini mas sertifikat online BPN yang besok itu kan datanya banyak itu ya mungkin masuknya big data bisa jadi itu salah satu aplikasinya nanti untuk sertifikat tanah sebenarnya bukan ke machine learning komputer enggak kita minta belajar hanya kita minta nyimpan tapi di big data nya saya pernah dapat pertanyaan ini kemarin waktu presentasi di BPN mas kita targetnya bentar lagi 2045 itu seluruh bidang tanah di Indonesia terpetakan ambisius sekali terus muncul pertanyaan selanjutnya setelah semua bidang tanah terpetakan apa yang akan dilakukan ternyata proses bisnisnya BPN nanti akan beralih dari surveying menjadi geoinformatics untuk memanagement basis data kemudian untuk mengarsipkan makanya mereka mulai langsung di tahun ini bikin yang namanya sertifikat elektronik untuk memastikan bahwa basis datanya ada nanti kita lihat aja dua tahun ke depan mereka akan mulai mengarah ke Bitcoin blockchain blockchain bukan yang dokoin gak lucu nanti saya beli tanah pakai dokoin jadi blockchain sehingga itu salah satu aplikasinya nanti gini kalau kalian pakai TLS kalian pakai TLS TLS masuk surveying kalian dapat point cloud satu gedung geodesi so what gimana kalian membuat identifikasi di hasil point cloud itu yang mana daun pintu yang mana pintu yang mana jendela yang mana kursi meja yang mana orang kalau ada orang lewat yang mana tiang dan seterusnya gimana kalian selama ini ngelahnya manual point cloud itu kalian ngelahnya manual kalau ada yang skripsi atau ini ada tiang kalian digitasi manual ada ini kalian pilih dulu point cloudnya kemudian diberi label diberi label gimana kalau itu di otomatisasi ini disertasinya Pak Ruli gimana kalau itu kita otomatisasi kita punya point cloud kita bikin komputer agar bisa otomatis mengenali bahwa oh itu kursi oh itu tiang oh itu apa namanya bangunan dan lain sebagainya nah ini adalah aplikasi di bidang data science sekarang mungkin bagi kalian gak kebayang karena kalian pakainya pokoknya dapat data aja udah utung nanti ketika kalian lulus akan banyak permintaan seperti ini kemarin di Jakarta saya dibantu Mbak Febri dan Mas Bagas dan yang lain dan Pak Deddy dan Pak Trias dan teman-teman yang ada di sini mengukur untuk keperluan mengakuisisi menghasilkan sebuah model 3D dari MRT model 3D dari MRT waktunya lama waktunya lama karena kita mengukurnya harus mengukur batasnya kemudian kita ambil titik satu per satu nah gimana kalau nanti kalian cukup akuisisi point cloudnya cemplungkan ke satu software dan itu sudah ada sekarang namanya CNN untuk point cloud 3D convolutional neural network untuk point cloud itu sudah ada kita berikan point cloud kursi dia akan kenali itu sebagai kursi jadi data data point cloud itu salah satu big data untuk bidang kita data science dan nanti itu akan menjadi new normal kalian akan sangat sering berurusan dengan data point cloud baik dari fotogrametri dari penginderaan jauh maupun dari alat-alat survei seperti lidar dan TLS kalian akan sangat sering berurusan dengan itu nanti saat ini saat ini pengolahan itu masih sangat terbatas kalian mau mengekstrak bangunan 3D itu harus dilakukan manual waktunya panjang sekali coba tanya bagas kemarin gimana caranya dia mengkonversi dari point cloud menjadi sebuah bangunan 3D yang sesuai dengan syarat BIM ada tiangnya ada temboknya temboknya berbatasan dengan yang mana gimana kalau itu di otomatisasi itu pekerjaan laborus pekerjaan yang memilakan waktu sehingga kita bisa otomatisasi itu kita bisa suruh komputer untuk mengenali titik-titik yang ada di situ secara otomatis itu satu kalau yang fokusnya di GNSS apa kira-kira kalau hidro gampang sekali GNSS ini sudah pernah saya sampaikan dulu di BCD izin menjawab mas menurut saya sih misalkan seperti kursenya BIG itu tersebar di berbagai tempat di Indonesia apalagi juga ada IGS yang lain juga di karena datanya mereka merekam data setiap detik setiap waktu nanti akan menjadi hal yang data yang sangat banyak itu akan menjadi luar biasa kalau misalkan itu dengan mudah mendeteksi misalkan pergeseran pergeseran lempengnya itu secara real time dan dan seterusnya jadi dari data yang sangat banyak itu dapat dimanfaatkan untuk pergeseran lempeng itu bisa mendeteksi apakah itu pergeseran lempeng atau tidak kan bisa jadi juga data yang menyimpang data yang salah ada juga dia mendeteksi bahwa itu pergeseran lempeng jadi bisa mengenali itu mana data yang sebetulnya data yang salah atau yang betulan itu menurut saya good bagus Vincent Akram Dito ya contoh yang bagus dan papernya sudah ada sebenarnya yang memprediksi kempak bumi dengan data-data dari JNSS meskipun enggak semua JNSS dia pakai dan bukan di Indonesia jadi itu contoh yang bagus dalam aplikasi data science itu nanti nanti kita coba pelajari workflow-nya data science itu sebenarnya tujuan utamanya itu adalah untuk mengkomunikasikan hasil dari yang tadi saya sebut messy data-data yang berantakan itu kita sebut berantakan karena sekali lihat kita enggak bisa dapat informasi secara langsung data dan informasi informasi sesuatu yang bisa kita pakai nah contohnya GPS tadi kita punya data GPS banyak sekali mungkin tiap menit tiap detik dia ada data baru yang disimpan di salah satu workflow-nya machine learning dan data science setelah nanti kita dapat data setelah dikomunikasikan ada satu proses lanjutan yang disebut dengan nama forecasting prediksi forecasting jadi kalau kalian pernah dengar istilahnya Kalman Filter namanya filter tapi dia sebenarnya adalah alat untuk forecasting Kalman Filter itu menggunakan data-data yang sudah ada dari sebelumnya saya kira ada yang skripsi tentang ini juga kemudian dipakai untuk memprediksi kira-kira ke depan gimana contoh yang kita pakai untuk prediksi apa pasut kalian punya data misalnya pasut dari sekian tahun tiap hari ada datanya kalian olah datanya ngolahnya manual itu udah kebanyakan waktu kenapa enggak di otomatisasi jadi kita punya data yang sangat banyak kita bisa membuat prediksi kira-kira pasutnya dalam tahun ke depan seperti apa naikkan muka air laut seperti apa data GPS pergeseran lenteng kemudian misalnya untuk aplikasi scientific line modeling troposphere misalnya dari data GPS yang kita dapat kan kita bisa modeling troposphere kita bisa modelkan troposphere secara lebih akurat kalau kita menggunakan machine learning dan AI artificial intelligence kemudian ya banyak sekali sebenarnya contoh yang bisa kita bayangkan apalagi kalau geoinformatik kebayang banyak sekali apa untuk prediksi misalnya banjir banjir barangkali mudah-mudahan minggu depan bisa kita coba contohnya kita pengen kalau misalnya cuma saya harus bikin dulu kalau misalnya kita punya data banjir dari beberapa waktu beberapa epok kita bikin prediksinya kira-kira ada banjir besar lagi itu kapan kalau di teman-teman sipil itu kenal istilahnya apa Q misalnya apa ya ini skripsi saya malah saya lupa waktu ulang kalah ulang istilahnya jadi ketika kita modelkan banjir nanti ada misalnya debit sekian Q100 itu nanti akan terjadi pada dalam rentang waktu 100 tahun nah dengan machine learning kita bisa bikin modeling misalnya semarang banjir sekarang kira-kira banjir seperti itu akan terjadi pada kapan berdasarkan model dari data yang sudah ada dari mana kita tahu komputer yang belajar kita manusia itu punya kelemahan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya detail dan jumlahnya banyak cepat capek kemarin saya sampaikan di BGD kita cepat capek saya tes lagi kemarin ternyata pada lupa berapa jumlah anak tangga yang ada di depan geodesi lupa semua kita cepat capek komputer enggak kita berikan data dalam jumlah besar jumlah datanya berantakan banyak informasi misalnya ada outlier kemudian itu tidak terstruktur dia bisa olah dan menghasilkan informasi yang lain minggu depan kita bahas lebih detail tentang machine learning mengolah mesi data data yang berantakan nah gitu ya jadi di semua bidang yang ada di bidang ilmu kita di geodesi model surveying ukur tanah PJ dan foto apalagi kemudian GNSS sampai ke hidro apalagi geoinformatika ini ada semua karena data science sekarang adalah new normal semuanya sekarang tidak lagi berurusan dengan data yang jumlahnya kecil kalian ke perusahaan misalnya urusannya dengan data yang jumlahnya sangat banyak mereka pengen dapat analitik istilahnya dapat analitik dapat kesimpulan tertentu dari data yang mereka miliki dari data yang mereka miliki kesimpulan yang kecil saja dari data yang ada yang mereka miliki yang sebelumnya mereka belum sadar itu bisa menghasilkan optimasi yang luar biasa contoh waktu masuk karyawan karyawan masuk ke kampus misalnya atau ke perusahaan itu kemarin contohnya di Jakarta ada karyawan masuk ke sebuah kantor selama ini tidak pernah didata kemudian mereka masang ini yang absen dengan fingerprint itu sehingga ketahuan berapa waktu jam karyawan masuk dan jam karyawan keluar sekilas ini data saja yaudah karyawan masuk keluar yuk ngobong nah ternyata si bosnya itu kan telah dapat tidak tahu materi tentang data science dari mana kemudian dia mempekerjakan beberapa pekerja untuk menganalisis data ini coba dianalisis nah mereka bisa menganalisis dari sekian data karyawan yang masuk dan keluar itu ternyata ada pola si A itu ternyata tiap hari rebu itu dia selalu telat 5 menit lebih atau 10 menit kenapa oh ternyata tiap hari rebu dia harus ngantar anaknya dan lokasinya agak jauh nah kemudian gimana caranya seperti itu jadi kesimpulan kesimpulan yang kecil bisa kemudian dia dapat dari data yang kayaknya enggak kita pikir bahwa itu adalah sebuah data spasial itu kita ngomongin satu perusahaan yang hanya ngambil data absensi saja absensi saja gimana kalau misalnya gojek yang data yang spasial yang masuk ke sana itu luar biasa besar tiap harinya setelah ini pun saya yakin kalian ada yang pesan gojek dari mana drivernya berasal makanan mana yang kalian pesan kemudian nanti drop off nya dimana kemudian nanti dia naruh apa seberapa jalur mana yang dia lewati misalnya berapa lama dia harus akan sampai ke lokasi kalian bayangkan betapa banyak informasi seandainya data ini kemudian diberikan ke pemerintah misalnya diberikan ke pemerintah kemudian mereka bisa menganalisis trend kebutuhan masyarakat trend tingkat kesejahteraan masyarakat misalnya kemudian jalur-jalur yang kira-kira bisa dioptimalkan jalur tikus karena driver gojek banyak yang lewat jalan-jalan tikus banyak sekali informasi yang bisa diperoleh dari situ dan ini kerjaan mereka kerjaan gojek mereka mengoptimasi satu daerah yang di situ banyak pemesannya maka biaya antarnya dikurangi misalnya kalau misalnya padat lagi banyak pemesanan maka biaya antarnya ditambah nah itu hal-hal yang sekarang kita jumpai di setiap hari tapi ternyata ada peranan geospasial data science di situ kan itu data geospasial di Amerika Uber udah ngasih data ini secara gratis ke pemerintah jadi banyak peranan kita di sini ada untuk decision support ada smart city smart city itu kenapa berurusan dengan data science karena kita akan masang sensor di banyak tempat kita masang sensor di Malioboro misalnya di jalan kita dapat data noise data suara suhu kemudian polusi dan lain sebagainya kita dapat banyak data datang secara bersamaan semuanya kepada kita kita olah datanya apa? data spasial datanya adalah data spasial sehingga kita pengen dapat informasi dari situ kemudian apa? dari semua informasi ini dari semua informasi yang ada di sebelah kiri ada telepon HP kalian itu sumber data kemudian ada rumor sensing foto udara GIS GIS untuk kalian ngukur surveying kemudian dapat data GPS social media kita bisa olah dan kita bisa menghasilkan sesuatu jadi data kita sekarang di geospasial kita bisa menanyakan pertanyaan yang biasanya kita tanyakan tanpa menggunakan machine learning dan data science kita bisa optimalkan pertanyaan yang kita tanyakan ke komputer query query pada software GIS dengan menggunakan machine learning contohnya apa kita punya data trust structure misalnya contohnya jaringan jalan kita punya data rumah kita punya data sekolah dari sekian siswa yang ada di Indonesia misalnya kemudian ada data citra satelit misalnya kemudian data CCTV data misalnya macam-macam yang terkait dengan perjalanan anak-anak ke sekolah misalnya kita bisa membuat query kalau dulu kita bikin query misalnya manakah sekolah terdekat manakah sekolah yang lokasi sekolah yang paling sesuai dengan kondisi seperti ini untuk melayani si anak sekolah harus jauh dari tempat sampah harus jauh dari kantor pemerintahan misalnya dekat dengan jalan utama itu analisis geospasial kita selama ini bagaimana kalau ini kita berikan semua data tadi data CCTV data data kita cemplungkan semuanya ke situ kemudian kita bikin satu pengolahan dimana komputer bisa mengetahui secara optimal parameter-parameter yang lebih baik dibandingkan dengan kalau kita yang menentukan parameternya tadi hardcoded kita hanya melihat satu sisi saja parameternya kita tentuin padahal mungkin ada parameter lain yang kita tidak kepikir dan kita tidak bisa olah karena datanya banyak ternyata dia bisa olah itu semua itulah kenapa kita perlu belajar mengenai ini termasuk yang ini baru contoh di geoinformatik nanti di yang lain ada banyak lagi nah ini contohnya kita bisa memperoleh analisis dari data twitter tadi kalau data tweetnya ini unstructured kita bisa dapat structure dari situ nah ini contohnya saya juga pernah sampaikan ini di kuliah Sikweb kayaknya semester lalu ada yang namanya GDEL ini silahkan kalian buka Google kalian searching satu proyek untuk memonitor berita yang muncul di berita-berita online berita-berita online yang menyebabkan lokasi misalnya disitu dari Jakarta nanti beritanya apa kemudian kita bisa menggunakan data ini untuk kita analisis nah ini contoh GDEL nah kemudian ini ini kemarin saya dapatkan dari tweet beberapa bulan yang lalu jadi ESA di Eropa itu sedang membuat satu satelit yang bukan hanya mengakui sisi data jadi kalau satelit bisa mengakui sisi data sudah biasa tugasnya memang itu untuk memotret kemudian untuk mendapatkan informasi disitu kita olah kita download datanya atau di cloud kita olah dengan menggunakan Google Admin nah nanti dan memang sudah akan dilaunching dan sudah dilaunching ada satelit yang namanya P-SAT-1 P-SAT-1 dilaunching oleh ESA dan disitu sudah ada AI-nya dia sudah dilengkapi dengan deep learning untuk mengekstrak informasi yang ada di permukaan dunia jadi nanti yang kita peroleh kita tinggal leha-leha aja kita pengguna kita tinggal leha-leha aja kita ambil data yang ada dari P-SAT-1 kemudian kita sudah dapat hasil deep learning-nya kita tidak tidak usah deep learning lagi jadi satelit saja sekarang sudah pinter seolah-olah kita yang terbang di atas kemudian kita kenali oh itu rumah oh itu jalan dan lain sebagainya nah ini adalah normal baru kita kita sudah lama sebenarnya kenali ini tadi sudah saya sampaikan kita sudah pakai yang namanya neural network itu dari tahun 90-an di geospasial itu sudah ada peper kentang itu sampai sekarang kenapa sekarang kita malah tertinggal karena metode ini ternyata berkembang luar biasa sedangkan kita masih pakai metode yang lama sehingga kita perlu mengupdate dan kita perlu paham bahasa pemprogramannya aja masih si plus-plus kita perlu paham bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti ini karena nanti ketika kalian lulus kalian juga akan bertemu dengan hal-hal semacam ini jadi izin bertanya Pak kalau ini berarti data science-nya termasuk proses dari mining dan analisis sendiri Pak masuk tunggu aja tunggu aja ya pertanyaan bagus ya jadi gini istilah data science ini ada sangat banyak macamnya kalau kalian cari rujukan itu ada yang nyebutkan ada namanya data engineering jadi bukan science data engineering ini sedikit berbeda kemudian ada data mining apalagi ini data mining kemudian ada ada yang nyebut ya analisis analitik ada yang nyebut statistik data science itu ya statistik machine learning itu statistik katanya karena lahirnya dulu memang dari statistik statistik kemudian dipresentasikan di satu kuliah di satu kuliah disebut sebagai data science dan machine learning jadilah istilahnya data science tapi ternyata kemudian berkembang lebih jauh dibandingkan statistik biasa nah tadi ada pertanyaan tentang data mining jadi gini data mining itu istilah yang kadang agak rancu saya temukan ada dua rujukan yang berbeda misalnya kalau di kita itu ada ada satu buku rujukan namanya spatial data mining penulisnya Deren Li namanya Profesor Deren Li di Cina dia ahli dari data science nah kalau disitu dia menyebutkan data mining itu tercakup data science semua proses yang dilakukan oleh kita semua proses yang kita lakukan di data science yaitu disebut dengan nama data mining termasuk misalnya scrapping scrapping kita ngambil data dari twitter kita ngambil data dari google kita ngambil data dari website-nya BPS website-nya BIG misalnya skripsinya si siapa yang skripsinya oh si Novi skripsinya Novi kan dia scrapping dari datanya BIG nah itu termasuk adalah data mining istilahnya karena mining itu termasuk disitu pengolahan kemudian akuisisi visualisasi dan seterusnya nah itu juga yang dipakai teman-teman kita di geografi ingat saya saya pernah baca sekilas struktur kurikulumnya disitu juga disampaikan tentang data mining data mining di dalamnya termasuk data akuisisi sampai ke visualisasi dan seterusnya ini khususnya untuk data spasial nah di rujukan yang lain mining itu hanya di khususkan untuk scrapping untuk input data jadi disini saya coba anotasi disini kita punya question data access itu ya disini nah ada yang nyebutkan data mining itu hanya mining hanya memanen data nah mana yang kita ambil ini saya sampaikan karena di rujukan-rujukan kalau kalian nyari tutorial itu kadang-kadang juga rancu ada yang pakai istilah yang pertama ada yang pakai istilah yang kedua karena apa ini memang satu bidang yang sangat populer sehingga semua orang pengen masuk ke sini nah apapun namanya apapun namanya kurang lebih workflow-nya data science itu seperti ini kita berangkat dari pertanyaan kita berangkat dari pertanyaan sama seperti apa GIS kalian punya query kalian ingin menanyakan sesuatu kemudian kalian bikin parameternya oh ternyata di mana lokasi sekolah ideal kalian bikin parameternya berdasarkan data yang kalian punya kalian punya data misalnya kalian punya penggunaan lahan kalian punya jaringan jalan kalian punya fasilitas umum misalnya kasum kalian bikin buffer lokasi bencana misalnya lokasi banjir KRB Merapi kemudian kalian lakukan site selection dari data itu sama kita berangkat dari pertanyaan nah yang berbeda apa yang berbeda nanti adalah metode yang kita gunakan untuk memperoleh kesimpulan metode yang kita gunakan untuk memperoleh kesimpulan jadi ketika kita sudah punya pertanyaan kita punya data bahkan seringkali dibalik kadang-kadang kita punya data dulu lalu kemudian kita bertanya ini workflow ini pun nanti masih banyak istilah lain jadi salah satu yang membingungkan ketika kalian mulai belajar data science itu adalah istilah yang banyak saran saya silahkan kalian ikuti kalau kalian pengen memperdalam ini di course yang sudah banyak ada di Coursera di MIT MIT itu punya yang namanya OpenCourseWare OCW silahkan kalian cari MIT at X kalau gak salah namanya disitu mereka banyak membahas tentang ini data science itu gratis gratis beneran kalian bisa ikut kuliah kalau kalian punya waktu mahasiswa masih gak punya waktu jadi masuk ke data akses sambil kalian jelasin ini ya tadi pertanyaannya kalau misalnya saya melakukan data mining anggap aja ini adalah data mining yang scrapping istilahnya kita bagaimana memperoleh data nah setelah kita memperoleh data dengan cara apapun itu masuk ke pembahasan data science misalnya gini kita punya kita pengen analisis data spasial yang ada di Twitter kita pengen analisis data spasial yang ada di Twitter kita ambil kita ambil data Twitter semua data Twitter yang ada disitu kita ambil kemudian kita ekstrak teksnya kita lakukan ekstraksi terhadap teksnya setelah kita dapat teksnya maka kemudian kita gunakan teknik analisis tertentu kemudian untuk menghasilkan informasi cara kita mengambil itu istilahnya adalah scrapping scrapping jadi ini satu teknik untuk mengambil data salah satu saja karena nanti ada juga teknik yang lain ada banyak untuk memperoleh data infrastructure setelah kita memperoleh data scrapping ini maka teknik scrapping ini bisa kita bilang sebagai salah satu hal yang perlu nanti kita pelajari di Geospatial Data Science nanti akan ada di Mata Gulia Pemerintah Spatial di RPKPS yang saya coba susun disitu ada scrapping kita istilahnya menggaruk website kita cari informasi-informasi yang barangkali tidak bisa kita peroleh dengan cara biasa Twitter itu bisa kita scrap jadi kita bisa memperoleh informasi Twitter dengan dua cara ini contohnya Twitter saja yang lain juga nanti bisa berbeda-beda untuk Twitter ada dua cara pertama kita bisa scrapping kita bisa buka Twitter kan websitenya informasi apa yang ada di website itu kita bisa tarik kita bisa ambil contohnya dengan menggunakan satu library yang disebut dengan nama Twin kalau sempat nanti kita praktekan kalau enggak ya enggak usah nanti saya berikan aja contohnya saya pernah bikin dengan menggunakan Twin Twin ini bisa kita pakai untuk scrapping data Twitter nah yang kedua dengan pakai API jadi Twitter sudah menyediakan API-nya kemarin saya nyoba ngajukan karena ternyata mereka mau membuka data lokasi lagi setelah sebelumnya mereka log sekarang saya lagi ngajukan ininya karena harus ngajukan kalau pakai API nah ini contoh untuk data akses selanjutnya ada istilahnya data wrangling apa ini data wrangling kayaknya kita enggak pernah dengar istilah ini setelah kita dapat data datanya ini unstructure tidak terstruktur berantakan banyak outlier ada macam-macam contoh kalau data citra satelit tadi ada awan awannya itu macam-macam ada yang awan yang menutup penuh ada yang misalnya awan sirus dia hanya mengurangi apa namanya brightnessnya sorry menambah brightnessnya kemudian ada data lain ada burung misalnya terbang terangkap jadi satu piksel ada pesawat ada macam-macam nah itu contoh untuk data pengindahan jauh kalau data twitter misalnya ada apa istilahnya apa retweet retweet misalnya kemudian ada ya itulah buzzer buzzer itu merusak analisis twitter karena datanya sama semua ya misalnya itu kemudian kita perlu merapikan data ini kita perlu merapikan data ini saya lupa ada istilah lain dari data wrangling data cleaning istilah lebih simpelnya sebenarnya data cleaning kita rapikan kita sebagai manusia kok tadi katanya mesin aja yang melakukan mesin bisa aja melakukan tapi kerjaannya akan lebih lama dan nanti kita pelajari besok di machine learning semakin banyak parameter yang kita tambah semakin banyak parameter yang kita tambah kemungkinannya akan semakin besar bahwa dia bisa menyimpang semakin banyak parameter parameter loh ya bukan layer jadi semakin banyak parameter kita berikan boleh jadi dia akan memberikan kesimpulan yang salah anggap aja persamaan polinomial kalau ada banyak parameter yang kita cari itu kan tentu boleh jadi semakin sulit untuk menentukan nilai yang sebenarnya nah ini data cleaning kita bersihkan datanya nah ini termasuk data science kemudian visualisasi kok visualisasi di bagian sini iya karena ada dua macam visualisasi nanti kita bisa gunakan model visualisasi yang disebut dengan nama ESDA sorry ini data spasial exploratory spasial data analytics atau analisis karena beda analitik dengan analisis kita bisa buat yang namanya EDA atau ESDA kalau data spasial exploratory spasial data analisis gunanya buat apa gunanya buat bukan untuk menyajikan ke orang lain tapi untuk ke kita sendiri jadi tadi kan tujuan dari data science itu kan kita dapat informasi dapat insight nah sebelum kita dapat insight akhir kita perlu melihat dulu itu kira-kira datanya seperti apa saya punya data seperti ini saya coba lihat PCA-nya PCA PCA itu apa PCA itu apa saya lupa prinsipel komponen analisis prinsipel komponen analisis kita bisa visualkan kita plot dengan scatter plotnya kita lihat di histogramnya ternyata kecenderungan datanya seperti ini dari histogram kita dapat kita bisa ekstrak eliminasi outlier kita bisa cocokkan dia dengan distribusi data tertentu kalau data hidro misalnya kalau ada yang pacarnya anak sipil silahkan ditanya di hidro itu nanti mereka belajar tentang distribusi untuk melihat misalnya pemodelan banjir banjir itu ada distribusinya ini ada namanya KS Kolmogorov Smirnov kurvanya seperti ini sesuai enggak dengan kurva itu oh ternyata ada satu data yang menyimpang berarti ini outlier kita bilangkan outlier awal yang benar-benar kelihatan dari data kita nah baru setelah itu kita gunakan machine learning kita cemplungkan data ini ke dalam statistik nah seringkali setelah ini ini ada satu tahap yang sebenarnya ketinggalan yang disebut dengan nama labeling kita berikan label ke data jadi kita bagi data kita menjadi dua sebagian kita gunakan sebagai label sebagian kita gunakan sebagai uji ya kan sama aja kayak kita pakai di remote sensing selama ini ya kan ada klasifikasi kita pakai uji kita pakai apa namanya label data training area istilahnya kita gunakan kita berikan training nah inputnya sama tapi prosesnya nanti berbeda minggu depan dan ini kita lakukan terus menerus sampai kita merasa bahwa kesimpulannya benar baru kemudian kita visualisasikan lagi untuk ke hasil yang lebih final dari kesimpulan kita baru kemudian kita komunikasikan nah ini adalah proses data science yang kurang lebih garis besarnya seperti ini meskipun nanti detailnya ada macam-macam lagi labeling nanti ada istilahnya transfer learning kita bisa pakai hasil label yang sudah dibuat oleh orang lain untuk klasifikasi kita ada yang kita bisa bikin sendiri jadi labeling sendiri contohnya data-data kita di spasial itu belum banyak yang bikin labeling kemudian untuk data rankling ini juga nanti ada banyak macamnya data visualisasi untuk ini juga ada banyak macamnya nanti hasil akhir itu biasanya adalah visual analytics misalnya visual analytics bisa hasil akhir bisa hasil awal jadi sangat panjang ini sebagian besar yang saya sampaikan tentang data science workflow kalian bisa jumpai di banyak tutorial dan nanti urutannya mungkin berbeda dan istilahnya mungkin berbeda tapi secara garis besar seperti ini secara garis besar seperti ini data akses dapat data dulu kita rapikan kemudian kita coba lihat plotting misalnya kita lihat distribusinya nanti kita coba praktikan distribusi datanya kemudian kita lihat persebarannya apa yang bisa kita simpulkan dari situ dan kita tampilkan di beta selanjutnya adalah kita komunikasikan ini yang nanti menjadi misalnya visual analytics sehingga ini kemarin yang pengen saya bahas dengan Bapak Ibu dosen sebenarnya khususnya di lab PIG karena output dari mata kuliah yang ada di kita itu banyak bisa orangnya hanya menjadi data science saja tanpa harus belajar mengenai webgis bisa juga tentang webgis sampai ke visualisasi bisa juga sampai ke visual analytics misalnya pakai tab blue jadi banyak kerjaan yang mungkin sekarang itu belum terbayang buat kita tapi nanti kalian akan jumpai di dunia nyata dan itu ada banyak request untuk alumni kita iya ada pertanyaan waktunya habis tapi saya baru masuk ke slide kesekian nanti saya sampaikan sambil jalanan karena sisa ini adalah tentang python kita di data science tadi saya sebutkan di awal kita belajar dua bahasa yang banyak dikenal orang python dan art apakah bahasa lain gak bisa bisa jawabannya bisa saja kenapa semua bahasa pasti berurusan dengan input dan output dan sebenarnya itu yang kita buat di artificial intelligence kita bikin input kita bikin menghasilkan output bedanya bedanya adalah bagaimana bahasa-bahasa ini kemudian berinteraksi dengan kita sebagai programmer ada bahasa yang khusus untuk keperluan pemrograman mesin misalnya yang levelnya lebih rendah contohnya adalah C++ lebih rendah dengan bahasa mesin sehingga sintaksnya lebih panjang dan dia kurang cocok untuk misalnya digunakan untuk data science karena pengelahannya harus mengetik cukup banyak C sharp juga cukup banyak yang pakai kemarin yang trending ada namanya Julia ini bahasa pemrograman lain nah sebenarnya semuanya bukan tentang bahasa apa yang kita pakai saya selalu menekankan ini tapi tentang bagaimana kalian bisa beradaptasi dengan bahasa apapun yang nanti akan kalian peroleh ketika lulus dan kalian bisa gunakan pengetahuan itu untuk mengolah data mengolah data data apapun dengan bahasa pemrograman apapun kemarin kalau ada yang sempat ikut workshop dari si Sarah dan Devi kemarin kalian sempat ikut mungkin barangkali disampaikan pas lulus mereka ketemu ternyata dengan berbagai macam bahasa pemrograman yang ternyata pas kuliah itu mungkin belum disampaikan tapi tetap mereka harus bisa nah kenapa Python banyak dipakai untuk keperluan data science kalau kalian lihat komik yang sebelah kiri ini SKCD ini banyak komik yang banyak menjelaskan tentang hal-hal yang unik di bidang sains dan pemrogramannya dan rata sih orang ini bisa terbang kenapa kamu bisa terbang pakai Python dia baru belajar malam tadi saya baru belajar malam tadi kayak Iron Man semuanya sangat sederhana hello world itu cukup print hello world cukup print hello world kalau di C++ gimana import include koneo.h kemudian seterusnya saya lupa sintaknya kemudian baru kalian bisa see out bla 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 nah Python kalau mau mencetak sesuatu cukup print hello world dan itu menunjukkan kesimpelan simple dari Python tetapi meskipun simple simple dia bisa sangat powerful sangat powerful programming is fun again katanya karena dengan Python kita tidak perlu pusing dengan projek dari sintaks kita yang kita pikirkan hanya logika untuk bagaimana mengolah datanya saja sangat simple dan misalnya kenapa kok dia bisa terbang import anti-gravity dia tinggal memanggil satu modul tentang anti-gravity contohnya sehingga dia kemudian tinggal terbang maka Python itu adalah bahasa yang simple di satu sisi sekaligus powerful di sisi yang lain dan itu yang dicari untuk keperluan data science kenapa Python stylingnya sangat simple nanti kita coba import this itu outputnya apa disebut dengan nama Zen of Python Python punya panduan tidak tertulis panduan tertulis tapi tidak wajib untuk bagaimana kalian meng coding kalau kalian seandainya kalian coding mulai dengan bahasa Python maka akan terbentuk kebiasaan kalian bahwa coding itu harus seperti ini jadi bagus sekali dan salah satu ininya adalah tujuannya adalah rate ability datanya bisa apa text yang kalian baca itu bisa dibaca oleh orang lain visually appealing gampang dilihat orang bisa melihat secara mudah kenapa dia men-enforce untuk penggunaan indentasi kalau C++ kalian bisa tulis panjang satu baris tapi susunannya berantakan nah kalau Python kalian harus seperti ini ada indentasi kemudian modular saat ini itu ada sekitar 209 ribu modul yang berbeda modul itu apa modul kayak tadi import apa kalian tinggal pakai untuk keperluan data science import geopandas untuk visualisasi import matplotlib dan itu tinggal panggil kalian tidak perlu coding dari nol semuanya sudah ada dan dia bisa menghandle data yang unstructured dalam dengan sangat mudah saya akan tunjukkan setelah ini terakhir bagaimana Python itu bisa menghandle data yang jumlahnya besar dengan cukup mudah sangat mudah untuk pemula di samping dokumentasinya lengkap karena bahasa Python adalah bahasa level tinggi aras tinggi semakin tinggi level bahasa pemrograman semakin mudah dia dipelajari karena dia seolah-olah hanya seperti membaca bahasa Inggris bahkan banyak yang bilang Python itu seperti pseudocode yang adalah kode kalian nulis pseudocode tau ya pseudocode kalau kalian bikin coding kemudian disitu kalian pengen tuliskan langkah-langkah logikanya nah itu kalian nulis langkah logikanya aja udah jadi Python jadi ini adalah bahasa yang paling mudah kenapa gak diajarkan di kampus jangan tanya saya nah oke terakhir ini buat sebuah program apapun yang kalian tahu untuk mencari bilangan fibonasi ke 10 ribu piye cara nih fibonasi tau ya 1 1 1 2 3 5 8 10 berapa ya benar bilangan yang di belakang merupakan penyumlahan dari 2 bilangan di depannya gimana caranya kalian membuat program untuk mencari bilangan fibonasi ke 10 ribu kalau dengan C++ kalian bikin sebuah fungsi tentang fibonasi ya kan fungsi misalnya tentang fibonasi tambahkan bilangan 1 ke bilangan yang lain kemudian kalian simpan di sebuah variable nah di C++ ini akan error kenapa kira-kira tau gak tidak ada tipe data di C++ yang mampu menghandle jumlah angka yang sangat banyak tidak ada tipe data di C++ integer kah atau double kah atau apa namanya float yang mampu menghandle data dalam jumlah sangat banyak kita lihat fibonasi polanya semakin ke belakang angkanya akan semakin besar jauh lebih besar angkanya akan sangat-sangat besar algoritmanya simple simple sekali cukup jumlahkan dua bilangan sebelumnya bilangan sebelumnya kita peroleh kita simpan kemudian kita jumlahkan dengan bilangan sebelumnya lagi n-1 dijumlah dengan n-2 udah itu aja nah maka ketika kita kita pengen membuat program sebuah program yang mencari bilangan fibonasi sampai ke 10.000 kita perlu sebuah bahasa pemprograman yang mampu menghandle data dalam jumlah yang sangat-sangat besar sekaligus membuat semuanya terasa simple nah ini solusi python cukup 5 baris cukup 5 baris benar-benar 5 baris ini gak ada import gak ada apapun cukup 5 baris kalian gak perlu mengimport apapun nanti kita coba lihat jadi cukup x 0 ray dikali 10.500 ray 0 ada isinya ray x ini adalah sebuah ray yang isinya adalah 10.500 saya tambahkan 5 biar kelihatan banyak mau 10.1001 juga boleh kemudian x1 kita berikan nilai ray pertama adalah 1 angka pertama angka pertama 1 logikanya fibonasi disini sudah cukup ini saja x ke j adalah j-1 j-2 yang tadi saya sampaikan n-1 dan ditambah dengan n-2 simpel kan iya tapi ini sudah merupakan akses ke seluruh ray yang dari urutan 1 sampai ke urutan ke 10.005 10.001 sudah hasilnya tinggal dicetak ray ke 10.000 sebenarnya baris terakhir ini gak usah karena tujuannya hanya mencetak sudah jadi ray ke 10.000 ada yang tahu berapa jumlah angka pada bilangan fibonasi ke 10.000 kita cari nanti nanti akan kita cari dan inilah contoh keindahan dari python jadi satu logika yang bisa dibilang nanti banyak dan kompleks dan menghandle data dalam jumlah besar bisa dibikin hanya dengan satu langkah yang sangat simple dan nanti kita akan lihat ada banyak yang lain dengan list comprehension diction comprehension ternyata mudah sekali dengan menggunakan python kalau kita pengen mengekstrak informasi tertentu dari data spasial misalnya oke itu selamat